Bajingan yang tidak beruntung Dengan kematian Chen Haiyang, banyak petani merasa lega. Pada saat ini, para kultifator yang menderita di tangan Chen Haiyang mulai mengkhawatirkan keselamatan Ningki. Namun, bukan hanya mereka tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam pertarungan antar ahli ciptaan, mereka bahkan tidak mempunyai hak untuk menonton. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Ningki tidak mati di sini hari ini. Akan lebih baik jika Ningki bisa membunuh Zusuan, yang berada di bawah kakinya, sehingga balai penegakan hukum pasar sungai darah bisa membersihkan tempat itu. Sudah berakhir, sudah berakhir, aku akan mati. Tubuh Zusuan bergetar semakin hebat, seperti saringan. Banyak orang yang berbangga atas kenyataan bahwa pencipta kesengsaraan pertama sangat ketakutan. Di saat yang sama, mereka juga merasakan teror dari seorang ahli. Di hadapan seorang ahli, yang lemah benar-benar seperti semut, padahal yang lemah ini adalah ahli yang tidak terjangkau di mata kebanyakan orang. Dua jam. Jika Patriar tidak bisa datang tepat waktu, bukankah aku akan mati di tangannya? Wajah bulan ungu Donghua menjadi gelap. Kegembiraan, menangkap Ningki telah hilang dan digantikan dengan penyesalan. Ningki melihat sekeliling dan mengulurkan tangannya. Sebuah bangku terbang dari jauh. Ningki duduk di bangku dan menginjak kepala Zusuan. Dia melihat ke langit. Ziyue Donghua melihat ini dan tidak berani bergerak. Dia hanya berdiri diam di sana. Lebih dari selusin petani terbang menuju pasar sungai darah tanpa ekspresi. Mereka semua mengenakan jubah merah cerah dan pemimpin mereka adalah Purple Moon Yanjun. Patriark, ku dengar orang itu membunuh Raja Abadi Heng He dan yang lainnya. Seorang kultifator yang setengah langkah lebih lemah dari Ziyue Yanjun tiba-tiba mengirimkan suaranya. Jika para ahli penciptaan pasar sungai darah melihat orang ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Dia adalah ahli nomor satu dari dinasti surgawi sungai darah, sungai darah abadi sejati. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia baru saja melangkah ke alam enam kesengsaraan master penciptaan, dan dia cukup terkenal di kalangan Raja Surgawi. Apakah kamu takut? Bulan Umu Yanjun menoleh untuk melihat sungai darah abadi yang disempurnakan. Patriark, kamu pasti bercanda. Dia hanyalah pencipta kesengsaraan kedua. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, aku tidak takut padanya. Raja Abadi Henghe dan tiga lainnya mungkin mati karena mereka lengah dan membiarkannya temukan kelemahan mereka. Karena Patriark ada di sini hari ini, kita pasti bisa membunuhnya. Namun, jika kita melakukan itu, dunia luar pasti akan menyebarkan rumor tentang kemuliaan Yuan Changji. Bagaimana kalau? Kata sungai darah abadi sejati dengan sungguh-sungguh. Dia adalah ahli penciptaan enam kesengsaraan. Meskipun senioritasnya di klan bulan umu empat generasi lebih rendah dari Ziyue Yanjun, keduanya memiliki usia yang hampir sama. Hanya saja bakat Ziyue Yanjun selalu sedikit lebih baik daripada bakatnya, jadi tidak ada banyak rasa hormat dalam nadanya. Lebih rendah dari apa? Ziyue Yanjun sedikit mengernyit. Di matanya, membunuh Ningki secara langsung akan dianggap menyelesaikan misi. Akankah para penggarap di dunia ini berani bergosip? Adapun persatuan alkemis, pusat kekuatan terkuat hanyalah pencipta delapan kesengsaraan. Kemuliaan Yuan Changji mempunyai eksistensi seperti itu, dan dia adalah pelindung terkuat dari sembilan pelindung agung, pelindung naga obor. Persatuan alkemis pasti tidak akan berselisih dengan kemuliaan Yuan Changji karena pencipta kesengsaraan kedua. Selama periode ini, seorang kultifator sesat yang diam-diam memakan otak manusia untuk mengembangkan tekniknya telah muncul di dinasti langit sungai darah. Saya pernah mencoba mencari jejak orang ini tetapi tidak menemukan apapun. Jika orang ini adalah orang gila pemakan otak, kami akan menegakkan keadilan atas nama surga bahkan jika kita membunuhnya. Tidak ada kultifator yang berani bergosip di belakang punggungnya. Kata sungai darah abadi yang sempurna sambil tersenyum. Oh! Ziyue Yanjun merenung sejenak. Pada saat itu, tawa hangat tiba-tiba terdengar di depan mereka. Apakah itu pelindung hebat kemuliaan Yuan Changji, Tuan Yanjun? Ziyue Yanjun melambaikan tangannya dan semua orang menghentikan langkahnya. Mereka berdiri dalam kehampaan dan memandang ke depan. Ada seorang lelaki tua yang tersenyum dengan tujuh atau delapan petani muda dan setengah bayar memandang Ziyue Yanjun dan yang lainnya. Mereka semua mengenakan jubah yang sama dengan tulisan, Joyos, tersulam di lengan mereka. Para penggarap dari sekte setan gembira. Ziyue Yanjun, sungai darah abadi sejati, dan yang lainnya tampak serius. Ziyue Yanjun lalu tersenyum pada lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya. Oh, itu penatua Chen Zhong. Itu memang Tuan Yanjun. Sepertinya mataku masih berguna. Bolehkah saya tahu kemana tujuan Tuan Yanjun secepatnya? Chen Zhong berkata sambil tersenyum. Tubuhnya memancarkan aura pencipta enam kesengsaraan, menunjukkan bahwa dia juga seorang raja abadi. Posisinya di Joyos Dimensek tidaklah rendah, dan dia adalah wakil kepala balai warisan teknik. Di belakangnya ada tujuh hingga delapan murid Joyos Dimensek. Yang terlemah adalah pencipta kesengsaraan ketiga, dan yang terkuat adalah pencipta kesengsaraan keempat. Tatapan mereka tertuju pada Ziyue Yanjun. Ada yang kagum, ada yang penasaran, dan ada yang dipenuhi dengan niat bertarung. Ziyue Yanjun mendengarnya dan tersenyum. Penatua Chen Zhong mungkin tidak tahu, tetapi seorang penggarap jahat pemakan otak muncul di dinasti surgawi sungai darah baru-baru ini. Pembudidaya jahat pemakan otak, tahukah Anda keberadaan kultifator jahat ini, Tuan Yanjun? Ekspresi Chen Zhong tiba-tiba berubah dan senyuman di wajahnya memudar. Keajaiban di belakangnya sangat marah. Apa, apakah kultifator jahat ini menyinggung Penatua Chen Zhong? Ziyue Yanjun melihat sikap Chen Zhong sedikit aneh dan segera punya rencana. Sejujurnya, Tuan Yanjun, saya membawa beberapa elit dari sekte saya ke tempat ini. Setengah bulan yang lalu, salah satu dari mereka terbunuh dan otaknya disedot hingga kering. Saya khawatir itu dilakukan oleh penggarap jahat pemakan otak yang Anda sebutkan. Jika Anda mengetahui keberadaan orang ini, tolong beritahu saya. Saya akan sangat berterima kasih. Kata Chen Zhong, jejak kemarahan muncul di matanya. Dia tidak berpikir bahwa seorang kultifator jahat akan begitu berani membunuh keajaiban dari sekte Iblis Gembira. Dia khawatir dia tidak akan dapat menemukan keberadaan kultifator jahat itu untuk membalaskan dendam muridnya. Dia tidak menyangka akan bertemu Ziyue Yanjun. Kebetulan sekali, kami mengetahui keberadaan penggarap jahat itu dan bersiap untuk bergegas ke kota Sungai Darah untuk membunuhnya. Saya tidak menyangka bahwa dia akan berani membunuh anak ajaib dari sekte Anda. Mengapa penatua Chen tidak Zhong ikut dengan kami? Kata Ziyue Yanjun. Baiklah, kita akan pergi bersama. Chen Zhong melirik Sungai Darah Abadi Sejati, lalu menganggup ke arah Ziyue Yanjun. Dia tahu bahwa Sungai Darah Abadi Sejati dan Ziyue Yanjun keduanya adalah tetua klan Bulan Ungu. Tampaknya kultifator jahat ini telah membunuh banyak orang di dinasti surgawi Sungai Darah. Kalau tidak, mengapa True Immortal Blood River mengundang Ziyue Yanjun? Ketika kedua kelompok hendak mencapai kota Sungai Darah, Ziyue Yanjun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya. Seorang kultifator yang lewat langsung ditarik ke depannya. Semua orang adalah pemimpin sekte merasa dia sangat tidak beruntung hari ini. Dia baru saja meninggalkan kota Sungai Darah dan dia bertemu dengan seorang ahli yang tidak bisa dia lawan. 1622. Kamu datang dari pasar Sungai Darah. Ziyue Yanjun memandang dengan acu-ta'acu pada Master Sekte. Pada saat ini, bibir Blood River True Immortal bergerak. Mata Ziyue Yanjun bersinar penuh pengertian. Jadi itu adalah ketua sekte dari sekte Gunung Tongshan. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Dia tersenyum. Aku tidak berani. Sekte Tongshanku hanyalah sebuah sekte kecil. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Aku memang baru saja tiba dari pasar Sungai Darah. Pemimpin sekte Tongshan tersenyum canggung. Apa yang terjadi di pasar Sungai Darah? Ziyue Yanjun tersenyum. Ini. Master Sekte mencapai gunung mengungkapkan sedikit keraguan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mata Ziyue Yanjun menjadi dingin. Dia buru-buru berkata, sesuatu telah terjadi di pasar Sungai Darah. Sepertinya beberapa penggarap mempunyai konflik dengan pasar Sungai Darah. Orang itu memang ada di pasar Sungai Darah. Penatua Chen Zhong, ayo pergi. Ziyue Yanjun tersenyum pada Chen Zhong. Master Sekte dari Sekte Tongshan ingin pergi, tetapi Sungai Darah Abadi sejati tersenyum padanya. Selama periode waktu ini, seorang pembudidaya iblis pemakan otak telah muncul di dinasti abadi Sungai Darah kami. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Bagaimanapun, Sekte Tongshan telah tinggal di dinasti abadi Sungai Darah selama bertahun-tahun. Anda seharusnya bisa melakukan upaya untuk menghadapi penggarap iblis ini, kan? Tentu saja, tentu saja. Senyuman pahit muncul di mata Master Sekte. Adapun penggarap jahat yang disebutkan oleh Blood River True Immortal, dia memang pernah mendengarnya. Tapi dia yakin Ningki bukanlah iblis pemakan otak. Jelas sekali, ini adalah tuduhan palsu. Di masa depan, dia mungkin harus bersaksi atas tuduhan seperti itu. Pasar Sungai Darah Sudah hampir dua jam. Kenapa leluhur tuamu belum datang? Jika dia tidak datang, aku akan pergi dulu. Ningki melirik Ziyue Donghua dan berkata dengan ringan. Zusuan, yang berada di bawah kakinya, mendengar ini dan dahinya berkeringat dingin. Dia telah mempertahankan posisi ini sejak lama. Dari awal hingga akhir, kaki Ningki selalu berada di atas kepalanya. Mentalitas susuan berubah dari marah dan malu menjadi ingin keluar dari situasi yang tak tertahankan ini. Sekarang, dia hanya berharap sebelum leluhur tua dari klan Ziyue Donghua tiba, Ningki akan bersabar dan tidak menyerangnya. Dia tidak ingin berakhir seperti Chen Haiyang. Tuan, leluhur tua akan segera datang. Ziyue Donghua memaksakan senyum. Para pembudidaya yang telah berkumpul di sini sebelumnya juga secara tidak sadar mundur jauh. Namun, selain beberapa kultifator yang memilih pergi karena takut terkena dampak pertempuran, sebagian besar kultifator memilih untuk tidak pergi. Mereka pun tak mau melewatkan peristiwa langkah tersebut. Oh, aku akan menunggu 30 napas lagi. Setelah 30 napas waktu habis, leluhurmu akan pergi ke tempat lain untuk menemukanku. Ningki tersenyum. 1-2-3 Ziyue Donghua terlihat semakin gugup, dan jantungnya berdebar kencang. Jika dia bertarung, dengan budidayanya, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri dari pria ini. Kematian empat Raja Surgawi di tangan Ningki benar-benar membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Adik junior, ayo manfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Dua saudara magang senior Lei Wenjuan berusaha membujuknya. Sekarang mereka berada ratusan kaki jauhnya dari Purple Moon Donghua. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kakak senior, kali ini kami keluar untuk mencari jalan keluar bagi sekte matahari patah. Sekarang jalan keluarnya ada di depanmu, apakah kamu berencana untuk menyerah begitu saja? Lei Wenjuan tiba-tiba mengirimkan suaranya. Jalan keluar, di mana ada jalan keluar di depan kita. Jika kita juga terlibat dalam masalah ini, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi sekte tersebut. Dalam beberapa bulan, sekte setan darah akan datang ke sekte kami. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun di dinasti Surgawi Sungai Darah yang akan menyinggung sekte setan darah, yang terkait rat dengan sekte setan sembilan neter, demi sekte matahari rusak kami. Ya, sebenarnya aku sudah memikirkannya. Penatua meminta kita keluar untuk mencari jalan keluar. Aku khawatir dia memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Kakak senior, jika senior di depan kita ini bergerak, apakah menurutmu sekte setan darah akan memberinya wajah? Bahkan jika sekte setan darah dan sekte setan sembilan neter memiliki sedikit hubungan, jika pemimpin sekte dari sekte setan darah melihatnya membunuh empat raja Surgawi, dia mungkin akan berlutut di tanah dan memberi hormat padanya, bukan? Mata Lei Wenjuan bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Dua saudara magang senior Lei Wenjuan menggelengkan kepala, berpikir bahwa saudara perempuan magang junior mereka terlalu banyak berpikir. Belum tentu, bagaimanapun kita akan mati, ayo bertaruh. Lei Wenjuan tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ketika Ningki tersenyum dari waktu ke waktu, dia merasakan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah apapun yang terjadi, senyuman ini akan selalu ada. Adik magang junior, sayang. Keduanya saling memandang dan melihat sedikit ketidakberdayaan di mata masing-masing. 25. 26. Ningki memandang ungu Yuedonghua dengan senyum tipis. Saat 30 napas waktu perlahan mendekat, punggung perpel Yuedonghua berkeringat deras. Zusuan, yang diinjak oleh Ningki, juga sedikit gelisah. Jika seseorang berjongkok dan memandangnya, mereka akan melihat bahwa teror di mata Zusuan hampir semakin kuat. 29. Pak. Ungu Yuedonghua membuka mulutnya dengan susah payah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, semua penggarap di pasar sungai darah juga merasakan tekanan kuat datang dari atas kepala mereka. Semua orang melihat ke atas dan melihat ada lebih dari 20 sosok di langit. Orang-orang ini sepertinya memandang rendah mereka dengan acuh-ta'acuh. Lebih tua. Yuedonghua ungu langsung merasa lega, dan dia berlutut dengan penuh semangat. Clatter, para penggarap tim penegah hukum juga berlutut, wajah mereka liar karena gembira. Mereka tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, pendukung tuan mereka akhirnya akan datang. View gelombang. Zusuan menghela nafas lega, dan tubuhnya yang kaku segera menjadi rileks. Nyawanya akhirnya terselamatkan. Mereka di sini. Apakah mereka penatua Yuedonghua ungu? Eh, pemimpin sekte Mountain Link sepertinya ada di antara mereka. Aura orang-orang ini sepertinya adalah ahli penciptaan. Sepertinya akan ada pertempuran besar di pasar sungai darah hari ini. Para penggarap di pasar sungai darah semuanya memandang ke-20 sosok itu dengan pemikiran berbeda. Ada yang bersemangat, ada yang takut, dan ada yang khawatir. Yue Yanjun ungu, kamu benar-benar datang di waktu yang tepat. Jika kamu selangkah lebih lambat, junior dari klan Yue Ungumu ini mungkin sudah mati di tanganku. Ningki memandang Ungu Yu Yanjun dengan senyum tipis dan berkata. Orang ini adalah penggarap sesat pemakan otak. Ada sedikit kecurigaan di mata Chen Song. Melihat penampilan Ningki, sepertinya dia sama sekali bukan seorang kultifator sesat. Namun, para penggarap sesat pandai menyamar, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat yang sama, dia merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa pada orang yang mengenal Purple Yu Yanjun. Sungai Darah Abadi sejati memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu. Selama periode waktu ini, reputasi pencipta kesengsaraan kedua yang masih muda di kota abadi ekspansi daubahkan lebih besar daripada beberapa raja abadi senior, dan pencapaiannya dalam memusnahkan empat raja abadi sangatlah menarik perhatian. Kultifator sesat, sifat membunuhmu belum berubah. Kemuliaan Yuan Changji sudah mengetahui apa yang telah kamu lakukan di dinasti langit Sungai Darah. Hari ini, dia secara khusus mengirimku untuk menindasmu. Ungu Yu Yanjun menatap Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Penggarap Sesat Pemakan Otak 1623 Pemakan Otak, Kultifator Jahat Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah kamu mencoba menjebakku untuk menutupi kepicikan Yuan Fenera Te Changji? Itu benar. Jika dia adalah seorang penggarap jahat pemakan otak, pasar sungai darah ini pasti sudah hancur sejak lama. Kenapa dia harus menunggu di sini sampai mereka tiba? Semua orang berpikir keras. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Setelah berpikir beberapa lama, mereka mengetahui motif Si Yue Yanjun. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan dugaan mereka. Selama Ningki meninggal hari ini, dia akan menjadi kultifator iblis pemakan otak. Siapa yang berani bergosip tentang kemuliaan Yuan Changji di belakangnya? Kecuali dia bosan hidup. Dasar pengkhianat, kamu licik seperti rubah. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kamu masih memfitnah kemuliaan Yuan Changji. Kamu telah melakukan kejahatan keji dan pantas mati. Si Yue Yanjun mencibir dan dengan lembut melambaikan tangannya. Selusin pembudidaya berjubah merah segera berpencar dan berdiri di sekitar pasar sungai darah, samar-samar mengelilingi Ningki. Wajah True Immortal Blood River sedikit tenggelam. Dia mengerti maksud Si Yue Yanjun. Dia ingin dia mengambil inisiatif untuk menekan mereka. Memberikan pandangan acu-ta'acu pada Si Yue Yanjun, True Immortal Blood River kemudian mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan ciptaan yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Begitu hebatnya sehingga tampak seolah-olah telah mengambil bentuk yang nyata. Domain Keberuntungan Sebuah sungai panjang yang terlihat sangat mirip dengan sungai darah muncul di langit. Wajah para penggarap di pasar sungai darah terpantul dalam warna merah. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Apakah True Immortal Blood River akan menyedot mereka ke dalam domain penciptaan? Tunggu! Terdengar teriakan nyaring. True Immortal Blood River menatap Chen Zhong, tatapan bingung di matanya. Jika anak ini benar-benar seorang penggarap jahat pemakan otak, saya pribadi akan menekannya. Kebanggaan Sekte Iblis kegembiraan saya tidak bisa mati sia-sia. Chen Zhong berkata dengan ringan. Sungai Darah Abadi Sejati melirik Ziyue Yanjun. Ziyue Yanjun terkekeh dan menganggup ke arah Chen Zhong. Penatua Chen, kamu dapat memiliki anak ini. Terima kasih, Tuan Yanjun. Chen Zhong tersenyum dan memandang Ningki. Setengah bulan yang lalu, kamu memakan otak seorang jenius dari Joyful Demon Sekku. Tidak. Ningki tersenyum dan berhenti sebelum menatap Ziyue Yanjun dengan mengejek. Kau adalah kepala pelindung kemuliaan Yuan. Kau bahkan meminta Sekte Iblis kegembiraan untuk menindasku. Apa kau mencoba menarik kemuliaan Iblis kegembiraan ke sisimu? Meski begitu, Anda tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kemuliaan Yuan Changji sedang membalas dendam atas keluhan sekecil apapun dan menindas yang lemah demi bawahannya, bukan? Kau bisa memberitahukan hal ini pada Yang Mulia Yuan sendiri. Ziyue Yanjun memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Jika Anda menyerah, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika Anda bukan seorang kultifator jahat pemakan otak, maka Sekte Iblis kegembiraan saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Chen Zhong melirik Ningki dan berkata dengan lemah. Dia melirik Ziyue Yanjun dengan sedikit kecurigaan. Sepertinya orang ini berseteru dengan kemuliaan Yuan Changji. Mungkinkah Ziyue Yanjun sengaja mencoba menyeret Sekte Iblis gembira ke dalam kekacauan ini? Kamu ingin aku, Ningbei Xuan, menyerah? Aku khawatir kamu tidak cukup memenuhi syarat dengan budidaya pencipta enam kesengsaraanmu. Bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak mendatangiku bersama-sama dan melihat apakah kamu bisa menekanku? Ningki tertawa. Arogan. Mata para jenius dari Sekte Iblis gembira berkilat marah saat mereka menatap Ningki. Bahkan jika Ningki bukan seorang kultifator jahat pemakan otak, mereka masih ingin menekannya. Sikap Ningki membuat mereka marah. Sebagai jenius dari Sekte Iblis gembira, semua kultifator di benua tengah harus menghormati mereka. Ningki sangat sombong, dia pantas mati. Tunggu, kamu Ningbei Xuan. Sorot mata Chen Zhong tiba-tiba berubah. Niat membunuh di matanya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sebelum Ningki dapat menjawab, dia melanjutkan, lebih dari tiga ribu tahun yang lalu, di Dunfane of Sunset Night, ada seorang jenius dari Joyful Demon Sek bernama Li Chengtian. Apakah Anda membunuhnya? Hah? Penguasa dari Joyful Demon Sek saling memandang. Setelah diingatkan oleh Chen Zhong, mereka teringat bahwa ribuan tahun yang lalu, ada seorang penguasa yang bakatnya mirip dengan mereka. Dia hanya sedikit lebih lemah dari mereka. Dia menghilang di Pilvein of Sunset Night. Orang ini sangat dekat dengan Penatua Chen Zhong. Dia adalah putra dari saudara perempuannya. Sudah bertahun-tahun berlalu, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Tapi dalam ingatanku, aku memang membunuh seorang pria bernama Li Chengtian. Orang itu bejat dan lemah. Aku tidak tahu bagaimana Sekte Iblis Gembiramu membesarkan seorang jenius. Dia bahkan tidak memiliki temperamen seorang pencipta. Zuzuan, yang diinjak oleh Ningki, merasa seperti pedang menusuk jantungnya saat mendengar ini. Dia juga seorang pencipta kesengsaraan, tapi dia tidak berani bergerak ketika dia diinjak oleh orang lain. Belum lagi, dia diawasi oleh begitu banyak kultifator tingkat rendah. Kebencian melintas di mata Zuzuan saat dia memikirkan hal ini. Selama dia bisa melarikan diri hari ini, dia akan mengembalikan penghinaan yang dia derita hari ini ribuan kali kepada Ningki jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jangan bergerak. Ningki menunduk dan menatap Zuzuan. Ya ya. Jantung Zuzuan berdetak kencang. Dia terlalu bersemangat ketika memikirkan cara membalas dendam pada Ningki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar tubuhnya. He he, orang bejat dan lemah yang kamu bicarakan itu adalah keponakanku. Chen Zhong memandang Ningki dengan senyuman di wajahnya. Tiba-tiba, salju tebal mulai turun dari langit, dan sungai darah di dekatnya membeku. Sangat dingin. Para penggarap di bawah alam fase hukum saling memandang. Mereka dapat melihat bahwa udara yang mereka hembuskan berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Suhu di sekitar telah turun ke tingkat yang mengerikan. Mereka akan bertarung. Para petani di pasar mulai mundur. Zuzuan melihat pemandangan ini dengan sedikit ketakutan di matanya. Jika pihak lain mengabaikan nyawanya dan mulai bertarung, gempa susulan sudah cukup untuk membunuhnya. Leluhur tua, Zuzuan adalah kepala balai penegakan hukum pasar sungai darah kita, pencipta kesengsaraan pertama. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melindunginya. Ziyue Donghua dengan cepat mengirimkan pesan ke Ziyue Yanjun. Dia hanyalah pencipta kesengsaraan pertama. Jika dia mati, biarlah. Jika kamu bisa membunuh anak ini hari ini, aku akan mengirimkan pencipta kesengsaraan kedua di bawahmu. Suara Ziyue Yanjun terdengar di telinganya. Ziyue Donghua mendengarnya dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia kemudian mengabaikan tatapan memohon Zuzuan dan mengirimkan suara dan dengan cepat mundur. Penonton hanya berhenti ketika dirasa aman dan melihat pemandangan di kejauhan dengan penuh semangat. Tuan Pasar, selamatkan aku. Ada salju setebal satu kaki di tanah dan separuh tubuh Zuzuan terbungkus di dalamnya. Salju ini tidak biasa dan sangat dingin. Dia merasa darah dan kinya akan membeku. 1624. Begitu Chen Zong selesai berbicara, salju di langit tiba-tiba berhenti. Seolah waktu telah berhenti, berubah menjadi bilah tajam dan dingin. Kemudian, dengan Ningki sebagai sasarannya, bilah tajam ini melesat ke arahnya. Lapisan demi lapisan pisau tajam mendarat di tubuh Ningki. Semua orang melihat bahwa posisi awal Ningki telah berubah menjadi bola landak. Itu bukanlah akhir dari serangan itu. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Ningki, bertumpuk satu sama lain. Ketinggian bola landak secara bertahap meningkat, mencapai ketinggian lebih dari 10 sang. Apakah dia akan mati begitu saja? Para penggarap di kejauhan saling memandang dengan kaget. Mungkinkah seseorang yang bisa membunuh empat raja abadi bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari orang ini? Chen Zong menatap dingin ke arah bola landak. Dia yakin bahkan pencipta enam kesengsaraan akan terluka parah jika mereka tidak bersiap sebelumnya. Kepingan salju yang berubah menjadi bilah tajam bukanlah hal biasa. Masing-masing dari mereka telah dipadatkan olehnya selama bertahun-tahun di alam penciptaan. Dia telah menggunakan segala macam metode dan bahkan beberapa harta alam untuk memadatkannya. Bahkan harta roh pertahanan kelas menengah mungkin tidak mampu menahan serangan ini. Kaca. Suara tajam terdengar. Wajah Chen Zong sedikit berubah. Semua orang melihat retakan tiba-tiba muncul di bola landak, dan retakan ini perlahan meluas seperti jaring laba-laba. Ledakan. Suara keras terdengar. Bilah tajam yang terbentuk oleh salju terbang menuju Chen Zong. Mata Chen Zong berkilat kaget dan dia dengan cepat menghindar. Dia tampaknya baik-baik saja. Para penggarap berjubah merah yang dibawa Ziyue Yan Jun, keajaiban sekte iblis menyenangkan yang dibawa oleh Chen Zong, dan para penggarap pasar sungai darah semuanya memandang Ningki dengan kaget dan tidak percaya. Ningki sebenarnya tidak terluka setelah serangan itu. Jika bukan karena kaki Zuzuan telah tertusuk oleh banyak pisau tajam, orang banyak akan curiga bahwa Chen Zong baru saja berbelas kasihan. Tidak, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Zuzuan batuk darah saat dia memohon belas kasihan. Luka di tubuhnya ternoda oleh kekuatan penciptaan Chen Zong dan tidak dapat disembuhkan. Darah mengalir di salju putih. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jika bukan karena Ningki yang melindungi bagian vitalnya, Zuzuan pasti sudah mati. Kamu akan mati, biarkan aku mengirimmu pergi. Ningki tersenyum tipis dan meremukkan kepala Zuzuan dengan hentakan. Notifikasi sistem langsung berbunyi. Poin penciptaannya telah mencapai 780 poin. Melihat pemandangan ini, para penggarap tim penegak merasa hatinya seperti diremas. Atasan mereka, pencipta kesengsaraan pertama, kepalanya hancur begitu saja. Mereka merasakan rasa dingin di hati mereka. Seorang ahli penciptaan tujuh kesengsaraan, dua ahli penciptaan enam kesengsaraan, dan kucing serta ikan kecil ini. Menghitungnya, itu berarti sekitar 220 poin penciptaan. Hari ini, Anda di sini bukan untuk menindas saya, tetapi untuk memberi saya poin pengalaman. Haha. Melihat Ziyue Yanjun dan Chen Zhong, bibir Ningki sedikit melengkung. Omong kosong apa yang dilontarkan orang ini. Sebagian besar perhatian mereka terfokus pada Zuzuan. Pencipta kesengsaraan pertama meninggal dengan cara yang menyedihkan tanpa menggunakan cara apapun. Hal ini membuat para penggarap alam transendensi dan penggarap alam kehidupan abadi yang belum menerobos ke alam penciptaan merasa bahwa mereka meremehkan Zuzuan. Penatua Chen Zhong, kenapa saya tidak melakukannya? Ziyue Yanjun mengangkat alisnya. Tidak dibutuhkan. Chen Zhong memandang Ningki dengan dingin. Kepingan salju di langit tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat. Tepat ketika dia hendak menggunakan trik yang sama, Ningki tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangannya. Sembilan api telapak tangan Daluo. Sembilan jenis api abadi langsung menyapu dinginnya lingkungan sekitar. Salju putih di tanah mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sembilan jenis api abadi terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan menyala yang sangat besar, menyelimuti Chen Zhong di dalamnya. Begitu kepingan salju di udara mendekati telapak tangan, mereka akan berubah menjadi air salju dan jatuh. Teknik telapak tangan apa ini? Mata Chen Zhong bersinar karena terkejut. Kepingan salju di sekelilingnya mulai berputar dengan ganas dan mengembun di depannya, membentuk perisai salju. Ada lapisan pelindung salju, total sembilan lapisan. Setelah telapak tangan Daluo sembilan api menembus delapan lapisan, sepertinya kekuatannya telah habis. Bibir Chen Zhong sedikit melengkung, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Menarik, tapi serangan seperti itu tetap tidak ada salahnya. Of! Lapisan terakhir pelindung salju hancur. Chen Zhong melihat ke arah tongkat yang sangat besar dengan ngeri, jatuh ke arah kepalanya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dipukul oleh tongkat tersebut, dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah bersama dengan tongkat tersebut. Ledakan! Salju putih yang belum mencair pada waktunya langsung terhempas ke udara. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan mulut ternganga, dan pikiran mereka menjadi pendek. Lebih tua, matilah, pencuri kecil. Para kebanggaan dari Sekte Iblis Gembira terkejut melihat pemandangan ini. Setelah itu, beberapa dari mereka pergi untuk memeriksa luka Chen Zhong, dan sisanya bergegas menuju Ningki dengan niat membunuh. Empat hingga lima domain penciptaan hampir bersamaan menyelimuti Ningki. Sungai Darah Abadi sejati melirik Ziyue Yanjun. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tidak perlu, biarkan mereka bertarung dulu. Mata Ziyue Yanjun bersinar dengan sedikit senyuman. Dan inilah efek yang dia inginkan. Selama Ningki membunuh beberapa kebanggaan Sekte Iblis Gembira, dia akan mampu menyeret Sekte Iblis Gembira bersamanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, di alam bawah sadarnya, Ningki memang sangat kuat. Sangat kuat sehingga dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk membunuh Ningki di tempat. Eh, mengapa saya tidak bisa membawanya ke domain penciptaan? Para kebanggaan dari Sekte Iblis Gembira terkejut. Mereka awalnya ingin membawa Ningki ke dalam domain penciptaan, tetapi ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengaktifkan domain penciptaan. Ningki masih berdiri di tempat yang sama, menatap mereka dengan senyum tipis pada sudut mulutnya. Selamat tinggal. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Staff Coiling Dragon langsung jatuh ke arah kelompok kebanggaan langit. Setelah kebanggaan langit dari Sekte Iblis Gembira yang paling dekat dengan Ningki dihantam oleh Staff Naga melingkar, tubuhnya terkoyak-koyak dan meledak menjadi awan kabut darah. Setelah melihat ini, para kebanggaan langit dari Sekte Iblis Gembira langsung marah. Sebelum mereka sempat bereaksi, Staff Coiling Dragon sudah jatuh ke arah mereka lagi. Tiga awan kabut darah meledak secara berurutan. Para penggarap di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ziyue Donghua, yang berdiri jauh, tidak bisa menahan gemetar. Jejak kebencian muncul di matanya. Dibandingkan dengan kebanggaan langit dari Joyos Dimensek, kekuatannya masih sedikit lebih rendah. Jika Ningki langsung menyerangnya di awal, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dan akan mati tanpa mayat utuh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 15 poin penciptaan. Mereka berempat semuanya adalah tiga pencipta kesengsaraan, dan mereka telah membawa 60 poin penciptaan untuk Ningki. Beraninya kamu. 1625. Tetua, kakak senior, dan yang lainnya. Dua keajaiban dari Joyos Dimensek, yang pergi untuk memeriksa luka-luka Chen Zhong, memandang keempat genangan darah di tanah dengan tak percaya. Sejak kapan keajaiban dari Joyful Dimensek menjadi begitu lemah? Iblis, kamu membunuh anak ajaib dari sekte iblis kegembiraanku hari ini. Aku, Chen Zhong, pasti akan membunuhmu. Kemarahan di mata Chen Zhong seperti gunung berapi yang akan meletus. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Ningki tersenyum pada Chen Zhong dan berkata, saya melihat Anda telah berkultivasi sejak lama. Mengapa Anda dimanfaatkan oleh Ziyue Yanjun? Chen Zhong melirik Ziyue Yanjun. Ketika dia melihat Ziyue Yanjun tanpa ekspresi, dia langsung tahu bahwa dia telah ditipu oleh Ziyue Yanjun. Terlebih lagi, dia telah ditipu dengan sangat buruk sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika sekte tersebut menanyainya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Ningki telah membunuh salah satu elit sekte setan gembira terlebih dahulu, itulah sebabnya dia menekan Ningki. Jika tidak, dia akan dihukum berat karena kelalaiannya kali ini, yang menyebabkan kematian beberapa elit sekte setan gembira yang memiliki masa depan cerah. Iblis jahat memiliki lidah yang fasih dan paling pandai menipu orang dengan kebohongan. Penatua Chen Zhong, Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Falet Moon Yanjun tersenyum tipis. Huh! Chen Zhong mendengus dingin dan berdiri dari tanah. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan memutarnya dengan lembut. Lehernya yang terkilir oleh Ningki segera dipasang kembali. Kemudian, labu berwarna darah tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu labu itu muncul, jejak kejutan muncul di mata Ziyue Yanjun. Labu ajaib yang menyenangkan. Mungkinkah ini artefak roh kelas tertinggi dari sekte Iblis yang menyenangkan? Labu Iblis yang menyenangkan yang dikabarkan berasal dari penjara abadi. Wajah True Immortal Blood River berkedip-kedip dan ekspresi keserakahan yang nyaris tak terdeteksi melintas di kedalaman matanya. Artefak roh kelas atas. Tidak lebih dari 10 artefak roh tingkat tertinggi yang terkenal di benua tengah, dan yang ada di depannya adalah salah satunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Zhong, pencipta enam kesengsaraan, akan memiliki harta khas sekte Iblis yang menyenangkan. Dia takut misi yang akan dialaksanakan kali ini tidak sederhana. Chen Zhong menatap dingin ke arah Ziyue Yanjun dan sungai darah abadi yang disempurnakan sambil menyeringai. Jika Ziyue Yanjun tidak didukung oleh kemuliaan Yuan Changji, dia pasti sudah membunuh Ziyue Yanjun terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Ningki. Sekarang setelah dia memiliki Joyful Demonic God, kepercayaan diri Chen Zhong melonjak. Pencipta tujuh kesengsaraan bukanlah apa-apa di matanya. Iblis, ini adalah kematian yang layak bagimu untuk mati di bawah harta karun sekte Iblis yang menyenangkan. Chen Zhong mencibir pada Ningki. Aura itu? Mungkinkah itu aura Iblis yang disebutkan oleh si kecil enam? Mata Ningki berbinar. Ada aura yang tidak bisa dijelaskan di dalam labu ajaib yang menyenangkan. Berbeda dengan kekuatan penciptaan, kekuatan hukum, dan energi nether. Itu adalah kekuatan misterius yang belum pernah diatemui sebelumnya. Api Iblis yang sangat besar. Chen Zhong berteriak sambil mengarahkan labu ajaib yang menyenangkan ke Ningki. Sesaat kemudian, awan gas hitam keluar dari labu tersebut dan seketika berubah menjadi api hitam yang membakar segala sesuatu yang dilewatinya menjadi arang. Kemudian, suara gemuruh datang dari api hitam, seolah-olah ada Iblis yang mencoba melepaskan diri darinya. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyapu ke arah Ningki. Mata Ningki bersinar dengan tampilan yang bermartabat. Dia melambaikan tongkatnya untuk menemui api hitam. Iblis itu, yang sepertinya sedang berjuang untuk melepaskan diri, meraung. Nyala api mengembun menjadi dua lengan dan mengangkatnya, menghalangi serangan Ningki. Suara mendesing. Gelombang kejut menyapu ke segala arah seperti angin kencang. Para pembudidaya yang berdiri di dekatnya langsung terlempar, dan mereka buru-buru mundur sepuluh ribu kaki lagi dengan ketakutan di wajah mereka. Staff Coiling Dragon yang selalu sukses tidak menghancurkan api hitam kali ini. Sebaliknya, itu dipegang erat oleh Iblis. Iblis yang terkondensasi di depan api tersenyum pada Ningki dengan ganas. Dengan suara mendesis, bagian atas tongkat naga melingkar mulai meleles secara bertahap, dan pola susunan yang terukir di atasnya langsung hancur. Aura Staff Coiling Dragon Anjok Senjata itu jatuh dari senjata spiritual tingkat tertinggi ke senjata spiritual tingkat tinggi, dan kemudian dari senjata spiritual tingkat tinggi ke senjata spiritual tingkat menengah. Hanya dalam beberapa nafas, sebagian besar meleleh, dan ujung yang dipegang Ningki berubah menjadi merah menyala. Kepulan asap hitam mengepul dari telapak tangan Ningki. Hahaha. Mata Chen Zhong menunjukkan kelegaan dan dia tertawa liar. Karena kegembiraannya, urat biru di lehernya terlihat samar-samar. Kekuatan penciptaan di tubuhnya sekali lagi melonjak ke dalam labu ajaib kegembiraan. Tubuh iblis yang terkondensasi oleh api hitam melonjak beberapa kali. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ningki. Suasana hati Ningki tidak berubah sama sekali setelah kehilangan senjata spiritual tingkat tertinggi. Staff Coiling Dragon ini awalnya diambil olehnya. Itu cukup nyaman untuk digunakan melawan musuh, tapi dibandingkan dengan pedang pembunuh naga, kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Karena bisa dicairkan oleh api iblis di depannya, itu menunjukkan bahwa kualitasnya bukanlah yang terbaik. Itu hancur, tapi Ningki tidak akan menderita kerugian seperti itu. Karena salah satu senjata spiritual tingkat tertingginya dihancurkan, dia harus mengambil senjata spiritual tingkat tertinggi lainnya sebagai kompensasi. Gelombang cahaya pedang menyala, dan iblis yang bermaksud menelan Ningki di penggal. Namun, ia tidak memiliki tubuh fisik. Kepala yang terpotong oleh pedang pembunuh naga jatuh ke tanah dan berubah menjadi api yang berkobar yang menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, pasar sungai darah menjadi lautan api. Saat api menyebar ke sungai darah, apinya tidak padam. Sebaliknya, ia terbakar di sungai darah, mengubah air di sungai darah menjadi semburan kabut darah yang membubung ke langit. Ah! Seorang kultifator secara tidak sengaja tersentuh oleh percikan api. Seorang kultifator bermartabat pada tahap peralihan dari alam manifestasi hukum langsung terbakar menjadi abu. Para pembudidaya lainnya ketakutan saat melihat ini. Percikan kecil saja setelah pertempuran bisa membunuh mereka. Pertarungan seperti itu sungguh terlalu menakutkan. Hah! Ada sedikit keterkejutan di mata Chen Zhong. Kekuatan api iblis labu ajaib kegembiraan sungguh menakjubkan. Bahkan tongkat lawan yang terlihat luar biasa pun bisa meleleh dalam sekejap mata. Sekarang, itu benar-benar dipotong menjadi dua bagian dengan pedang. Melihat Ningki berjalan ke arahnya dengan senyuman tipis, Chen Zhong segera mengaktifkan labu ajaib kegembiraan di tangannya, dan api iblis tiba-tiba melonjak lagi. Ningki berjalan menuju Chen Zhong seperti sedang berjalan-jalan santai. Ketika iblis yang terbentuk dari api iblis mendekatinya, Ningki akan memotongnya menjadi dua dengan tebasan. Kadang-kadang, api iblis yang jatuh ke tubuhnya akan padam oleh Ki Abadi. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Dia mengulangi proses ini berulang kali sambil dengan cepat mendekati Chen Zhong. Bagaimana ini mungkin? Pergi ke neraka. Jejak kepanikan muncul di mata Chen Zhong. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, Ningki hampir sampai di depannya. Dia segera menggunakan seluruh kekuatan ciptaannya untuk mengaktifkan Magic God of Joy di tangannya. Sayang sekali, jika dia bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari labu ajaib kegembiraan, orang ini pasti akan mati. 1626 Chen Zhong menggunakan seluruh kekuatan penciptaan di tubuhnya untuk mengaktifkan labu iblis yang menyenangkan. Api iblis itu sepertinya tidak terbatas saat keluar dari labu. Kali ini, api iblis berubah menjadi iblis. Fitur wajahnya tidak lagi buram seperti sebelumnya. Terlebih lagi, ia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Mata Ziyue Yanjun berkilat kaget, ini bahasa iblis. Benarkah ada iblis kuno yang telah punah selama puluhan ribu tahun di dalam labu iblis yang menyenangkan? Keserakahan melintas di matanya. Patriark, yang mulia iblis yang menyenangkan sebenarnya menyerahkan labu iblis yang menyenangkan kepada Chen Zhong. Saya khawatir tujuan mereka keluar kali ini tidak sederhana. Haruskah kita? Kata sungai darah abadi yang sempurna. Ziyue Yanjun ragu-ragu. Bagaimanapun juga, Chen Zhong didukung oleh pencipta sembilan kesengsaraan yang terkenal di daratan tengah, yang mulia iblis yang menyenangkan. Walaupun kemuliaan Yuan Changji tidak menganggap serius orang seperti itu, dia juga tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka mengambil labu iblis yang menyenangkan hari ini, Ziyue Yanjun harus menghadapi murka pencipta sembilan kesengsaraan kecuali mereka yakin tidak ada yang akan mengetahuinya. Jangan gegabuh. Mari kita amati situasinya dulu. Ziyue Yanjun berkata dengan tenang. Ya, Patriark. Sungai darah abadi yang sempurna mengangguk. Mati. Chen Zhong memasang ekspresi gila di wajahnya. Dia percaya bahwa bahkan pencipta tujuh kesengsaraan akan berubah menjadi abu karena pukulan ini. Perasaan bahaya muncul di hati Ningqi. Dia tidak memilih untuk menghadapi iblis raksasa yang dibentuk oleh api iblis secara langsung kali ini. Sebaliknya, dia menggunakan teknik kedipan sembilan puluh ribu mil dan muncul tepat di belakang Chen Zhong. Kecepatannya terlalu cepat. Bagi seorang kultifator seperti Chen Zhong, kecepatannya seperti serangga. Bagaimana ini mungkin? Chen Zhong merinding di lehernya. Dua keajaiban sekte iblis yang menyenangkan di sampingnya sepertinya tidak menyadari bahwa Ningqi sudah berdiri di belakang mereka. Mereka mencari Ningqi, yang telah menghilang. Labu ini lumayan. Kamu menghancurkan salah satu senjata rohku, jadi kamu harus memberi kompensasi padaku. Ningqi meraih leher Chen Zhong dan tersenyum. Setan! Keajaiban dari Joyos Dimensek berbalik kaget ketika dia mendengar suara Ningqi. Dia memandang Ningqi dengan tidak percaya. Labu iblis gembira di tangan Chen Zhong berangsur-angsur kehilangan kilaunya dan berubah kembali menjadi labu berwarna darah biasa. Chen Zhong memegangnya rat-rat di tangannya. Jejak ketakutan melintas di mata Chen Zhong ketika dia mendengar kata-kata Ningqi. Dia berkata tanpa sadar, tidak mungkin. Beraninya kamu mengarahkan pandanganmu pada labu ajaib yang menyenangkan. Apakah kamu tidak takut kalau yang mulia iblis akan datang mengetuk pintumu? Yang mulia iblis kegembiraan berani menyerahkan labu ajaib kegembiraan kepadanya karena hanya ada sedikit kultifator di daratan tengah yang berani mengingini labu ajaib kegembiraan. Oleh karena itu, Chen Zhong hanya ragu sejenak sebelum mengeluarkannya di depan Ziyue Yanjun. Menurutnya, Ziyue Yanjun tidak akan berani merebutnya meskipun dia punya nyali sepuluh kali lipat. Kalau tidak, dia pasti akan menghadapi murka dari yang mulia iblis yang gembira. Namun, bocah tak bernama ini sebenarnya menginginkan labu iblis yang menyenangkan. Jika labu ajaib yang menyenangkan direnggut dari tangannya hari ini, bahkan jika dia kembali ke sekte, dia pasti akan dihukum berat. Kau tidak memberikannya padaku. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Ningqi tersenyum tipis. Immortal Ki menyembur keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Chen Zhong seperti banjir. Chen Zhong hanya punya waktu untuk melolong menyedihkan sebelum tubuhnya membengkak. Akhirnya, dengan suara keras, dia meledak berkeping-keping darah. Ningqi mengambil labu kegembiraan dari kabut darah yang memenuhi langit. Dia tidak melihatnya dengan hati-hati dan langsung melemparkannya ke dalam tas spasialnya. Di saat yang sama, sosoknya bergerak dan menghilang dari tempatnya berdiri. Sebuah kawah besar muncul di tempat dia berdiri. Ziyue Yanjun sedang memegang pedang yang memancarkan kekuatan penciptaan yang samar di tangannya. Dia masih dalam posisi menyerang. Ziyue Yanjun, pria seperti apa kamu yang melancarkan serangan diam-diam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Ziyue Yanjun menatap Ningqi dengan dingin. Serahkan labu ajaib yang menyenangkan dan aku akan membelamu dan meminta yang mulia Yuan Changji untuk mengampuni nyawamu. Kamu bisa membodohi anak berusia tiga tahun dengan kata-kata seperti itu. Ningqi terkekeh. Dua elit sekte iblis menyenangkan yang tersisa berdiri terpaku di tanah setelah mengetahui bahwa Chen Song telah meninggal. Pada akhirnya, pedang Ziyue Yanjun menyebabkan mereka terluka parah. Mereka saling memandang dengan ngeri ketika menyadari bahwa situasinya telah mencapai tahap yang tidak dapat diubah. Bahkan Ziyue Yanjun merasakan sedikit keserakahan terhadap labu ajaib yang menyenangkan. Lakukan sesuatu. Ziyue Yanjun berteriak dengan dingin. Lakukan sesuatu. Semua orang bingung. Master sekte Mountain Pass, yang paling dekat dengan sungai darah abadi yang disempurnakan, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan menoleh tak percaya. Silakan. Sungai darah abadi sejati tersenyum padanya. Tanpa menunggu dia menyerang lagi, Master sekte jalur gunung berteriak kaget. Sosoknya langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada jauh. Sungai darah abadi sejati tersenyum. Sosoknya berkedip-kedip saat dia mengejar Master sekte jalur gunung. Setelah menerima perintah Ziyue Yanjun, para penggarap jubah merah lainnya segera menerkam ke arah penggarap yang sedang menyaksikan pertempuran. Mereka tidak menyangka bahwa pencipta yang agung dan perkasa ini akan menyerang mereka. Kelompok pembudidaya di depan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dibunuh. Baru pada saat itulah mereka menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka lari ketakutan. Adik perempuan, lari. Mereka ingin membunuh kita untuk membungkam kita. Kedua kultifator laki-laki dari sekte matahari terbenam tidak memahami niat Ziyue Yanjun dan buru-buru menarik Lei Wenjuan pergi. Kepala keluarga. Ziyue Donghua tertegun sejenak sebelum dia menyerang dengan telapak tangannya. Kelompok pembudidaya yang paling dekat dengannya bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dihancurkan menjadi daging cincang. Serahkan labu ajaib yang menyenangkan sebagai ganti nyawamu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Ziyue Yanjun perlahan berjalan menuju Ningki. Saya ingin melihat seberapa kuat pencipta tujuh kesengsaraan. Jika Anda menginginkan labu ajaib yang menyenangkan, datang dan dapatkan sendiri. Ningki tersenyum dan mengangkat pedang pembunuh naga untuk menemui Ziyue Yanjun. Galaksi pembelah pedang. Ziyue Yanjun tersenyum. Ketika jarak keduanya kurang dari seribu kaki, dia tiba-tiba menebas Ningki dengan pedangnya. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba hancur, dan kekuatan ciptaan yang agung menyapu Ningki seperti gelombang. Bibir Ningki sedikit melengkung. Dia memegang pedang pembunuh naga dengan kedua tangannya dan menghadapi momentum pedang Ziyue Yanjun. Kekosongan yang ditebas Ziyue Yanjun dihancurkan lagi oleh Ningki. Ketika momentum pedang Ziyue Yanjun menyentuh pedang pembunuh naga, pedang itu menghilang ke samping dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Ningki. Makan pedangku. 1627. Aura apa ini? Mata Ziyue Yanjun berkedip. Dia sudah melihat betapa kuatnya pedang ini ketika dia menggunakannya untuk menebas api iblis, jadi dia tidak melawannya secara langsung. Sesaat kemudian, pemandangan di sekitar Ningki berubah. Ziyue Yanjun menghilang dan digantikan oleh gunung besar. Ledakan. Gunung besar itu terbelah menjadi dua oleh pedang pembunuh naga, dan aura pedang yang menakutkan meluas hingga ribuan mil. Dari atas, tampak seperti seekor ular hitam besar muncul di tanah. Domain penciptaan. Ningki menyarungkan pedangnya dan berdiri. Dia telah mencoba alam penciptaan dari enam bencana ahli penciptaan, tetapi itu tidak dapat menyedotnya sama sekali. Namun, alam penciptaan Ziyue Yanjun dapat menyedotnya tanpa dia bereaksi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa alam penciptaan Ziyue Yanjun adalah salah satu yang terkuat di antara mereka yang berada pada level yang sama. Hei hei, ku dengar domain penciptaanmu sangat kuat. Bahkan Raja Abadi pun tidak bisa menandinginya. Sepertinya domain penciptaanku bahkan lebih kuat. Suara Ziyue Yanjun bergema di langit. Ningbei Xuan, serahkan labu iblis bahagia dan aku bisa melepaskanmu. Aku tidak bisa membujuk kemuliaan Yuan Changji untuk membunuhmu di masa depan. Aku sudah menunjukkan ketulusanku padamu. Ku harap kau bisa beradaptasi dengan keadaan. Apakah kamu lupa bahwa aku hanyalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua? Ketika aku menjadi ahli penciptaan kesengsaraan ketujuh seperti kamu, akankah kamu menjadi seekor semut yang dapat aku hancurkan hanya dengan sekali hentakan? Ningki memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Hei hei, perkataanmu masuk akal. Kalau begitu, aku harus membunuhmu. Keanehan sepertimu seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika kamu benar-benar menjadi pencipta tujuh kesengsaraan, aku khawatir bahkan kemuliaan Yuan Changji pun menang. Tidak bisa menekanmu. Ada begitu banyak orang jenius di daratan tengah, tapi saya belum pernah melihat orang yang bisa menandingi Anda. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi pencipta tujuh kesengsaraan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar batu tajam satu demi satu mengjulang dari tanah. Ningki mengelak dan mengelak, tetapi tidak ada satupun pilar batu yang bisa menyentuhnya. Mungkin untuk meningkatkan tekanan pada Ningki, batu-batu besar yang menyala-nyala menghujani dari langit, meliputi area seluas ribuan mil. Saat Ningki menghindari serangan pilar batu, dia memotongnya menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Setelah belasan napas waktu, sebuah pedang tiba-tiba ditembakkan dari balik batu besar, menusuk ke arah dahi Ningki. Ningki tidak memperhatikan pedang ini. Sebaliknya, dia berbalik dan menebas kekosongan itu. Dentang. Dengan suara keras, sosok Ziyue Yanjun muncul di kehampaan ribuan kaki dari Ningki. Di tangannya ada pedang patah. Ziyue Yanjun menundukkan kepalanya dan menatap pedang yang patah itu sebelum menatap Ningki dengan dingin. Kemarahan di matanya akan meledak. Pedang pembunuh abadi adalah senjata roh bermutu tinggi yang dianugerahkan oleh kemuliaan Yuan Changji. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan dipatahkan oleh Ningki hari ini. Dia akan menderita kerugian besar jika dia tidak bisa pergi dengan labu ajaib bahagia kali ini. Apakah kamu marah? Sebuah suara terdengar di belakang Ziyue Yanjun, membuat tulang punggungnya merinding. Pada saat kritis ini, baju zirah yang memancarkan kilau perak samar muncul di tubuh Ziyue Yanjun. Kemudian, dia terbang seperti bola meriam dan mendarat dengan keras di tanah. Awan jamur muncul. Saat asap menghilang, sosok Ziyue Yanjun tidak lagi terlihat di kawah besar. Ningki tersenyum tipis dan menghilang di tempat. Anak ini benar-benar menggunakan domain penciptaannya untuk menyusup ke wilayahku secara diam-diam. Dia memang sangat kuat, tidak heran jika Raja Abadi Sungai Abadi dan tiga lainnya mati di tangannya. Ziyue Yanjun, yang bersembunyi di kehampaan, berpikir sendiri. Sepertinya Ningki bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada beberapa master penciptaan tujuh kesengsaraan yang pernah dia lawan sebelumnya. Menangkapmu. Suara Ningki terdengar lagi. Setelah tabrakan hebat di kehampaan, kedamaian kembali. Sepuluh napas kemudian, terjadi beberapa tabrakan lagi di kehampaan. Seiring berjalannya waktu, Ningki dan Ziyue Yanjun menggunakan domain penciptaan masing-masing dan bertukar banyak pukulan. Tidak ada yang lebih unggul. Meskipun Ningki memiliki pedang pembunuh naga, yang merupakan artefak abadi tingkat rendah yang sangat tajam, di dunia ini, Ki Abadi masih satu tingkat lebih rendah dari kekuatan penciptaan. Selain itu, Ziyue Yanjun adalah seorang elit di antara tujuh master pencipta kesengsaraan. Keduanya bertukar ribuan pukulan, namun tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Jika ini terus berlanjut, aku akan kelelahan sampai mati. Apakah orang ini benar-benar tidak lelah? Dalam kehampaan, Ziyue Yanjun sudah terengah-engah. Setiap kali dia bertarung dengan Ningki, dia menghabiskan banyak energi mental dan kekuatan ciptaannya. Serangannya menjadi semakin lemah, tetapi serangan Ningki tidak hanya melemah, tetapi juga menjadi semakin kuat. Ini berarti daya tahan Ningki berada di atas miliknya. Seorang guru pencipta kesengsaraan kedua sudah memiliki basis kultivasi yang kuat. Saya tidak bisa membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mata Ziyue Yanjun bersinar dengan tekad. Dia segera mengambil keputusan. Sosoknya muncul di kehampaan, tidak lagi bersembunyi. Apakah kita akan bertarung langsung? Dari jauh, sosok Ningki juga muncul di kehampaan. Dia memandang Ziyue Yanjun dengan senyum tipis. Membunuhmu dan mendapatkan labu ajaib yang menyenangkan. Bahkan jika basis budidayaku turun, itu akan sia-sia. Ziyue Yanjun berkata dengan tenang. Jatuhkan basis kultifasiku. Sebelum Ningki sempat bereaksi, Ziyue Yanjun sudah tertawa gila. Garis-garis hitam mulai terlihat di kulitnya. Saat itu, auranya terus meningkat. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, dia telah melampaui aura puncak sebelumnya. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak melambat saat auranya terus meningkat. Mata Ziyue Yanjun berubah menjadi bentuk bulan sabit. Otot-otot di tubuhnya menonjol. Dia tidak terlihat seperti manusia normal. Sebaliknya, dia tampak seperti binatang raksasa yang keluar dari hutan belantara. Dua gigi tajam perlahan mencuat dari bibir atasnya. Ningbeixuan, ini adalah teknik terlarang dari klan bulan ungu milikku. Aku hanya menggunakannya sekali dalam hidupku. Saat itu, aku membunuh pencipta satu kesengsaraan dengan basis budidaya alam kesempurnaan alam transendensi. Suara Ziyue Yanjun menjadi dalam, seperti auman binatang. Jadi, klan bulan ungu mu adalah ras iblis. Bukan, itu adalah keberadaan setengah manusia, setengah iblis, umumnya dikenal sebagai manusia iblis. Ningki tersenyum. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya teknik terlarang itu. Bahkan sekarang, kamu masih ingin menang dengan kata-katamu. Aku harap kamu tidak berlutut dan memohon padaku untuk mengampuni nyawamu nanti. Bibir Ziyue Yanjun melengkung. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya sudah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ningki. Dia melayangkan pukulan. Sosok Ningki terbang seperti bola meriam. Dia mendarat dengan keras di tanah, membajak sebuah tanda yang panjangnya ribuan kaki. Baru saat itulah dia berhenti. Ningki menunduk dan melihat lubang yang dalam di dadanya. Bahkan bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial tidak dapat menahan pukulan itu. Tulangnya sudah patah. Kekuatan familiar sedang mengamuk di tubuhnya. Ini adalah Ki Iblis. Kamu bukan manusia iblis. Kamu iblis. 1628. Little Six mengatakan bahwa setelah perang besar Dewa dan Iblis, klan Iblis telah punah. Tidak ada jejak klan Iblis di alam abadi. Tapi sekarang, Ki Iblis di tubuh Ziyue Yanjun mirip dengan aura di labu ajaib yang menyenangkan. Apalagi setelah menggunakan skill terlarang, Ziyue Yanjun mengalami perubahan yang sangat besar. Poin kesehatan di panel atributnya telah meningkat dari kurang dari satu unit menjadi tiga unit. Tiga unit poin kesehatan, jumlah yang mengerikan yaitu 30 miliar poin kesehatan. Bahkan Ningki bukan tandingannya. Klan Iblis. Ziyue Yanjun bingung. Lalu, dia mencibir pada Ningki. Aku tidak tahu apa itu klan Iblis, tapi aku tahu bahwa kamu akan menjadi mayat. Apakah kamu akan mengambil sendiri labu ajaib yang menyenangkan itu, atau haruskah aku mengeluarkannya dari mayatmu? He he, tampaknya meskipun kamu memiliki garis keturunan klan Iblis, itu sangat tipis. Kamu bahkan tidak memiliki warisan ingatan. Sungguh menyedihkan. Ku dengar setelah Ki Iblis memenuhi tubuhmu, tubuh fisikmu menjadi sangat menakutkan. Kekuatan yang kamu tunjukkan tadi dirangsang oleh Ki Iblis, kan? Ini memang cukup kuat. Ningki berdiri dari tanah dan menepuk dadanya. Ki Iblis di tubuhnya telah dikeluarkan oleh Ki Abadi, dan tulangnya yang patah telah sembuh. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Pergilah ke neraka. Ziyue Yanjun melihat bahwa Ningki tidak kehilangan kemampuan bertarung dan masih bisa berdiri. Sedikit kegilaan muncul di matanya. Dia tertawa gila-gilaan dan menyerang Ningki lagi. Pu-pu-pu. Ini adalah suara tubuh mereka yang bertabrakan. Entah itu Ningki atau Ziyue Yanjun, pencapaian tubuh fisik mereka saat ini telah melampaui sebagian besar kultifator. Hanya dengan mengayunkan tinjunya, mereka dapat menciptakan efek ledakan yang mirip dengan kekuatan penciptaan. Kecerdasan Ziyue Yanjun sepertinya menurun setelah transformasinya. Dia tidak menghindar atau menghindar, dan gaya bertarungnya adalah bertukar pukulan demi pukulan. Gaya bertarung seperti ini dulunya adalah keahlian Ningki. Namun, sudah lama sekali sejak Ningki memiliki kesempatan untuk bertarung dengan seseorang. Kali ini, dia bisa bertarung sepuasnya. Saat keduanya bertukar pukulan, tinju mereka menghujani tubuh satu sama lain. Setiap pukulan Purple Moon Yanjun menghilangkan jutaan HP dari HP Ningki, sedangkan pukulan Ningki, yang sama kuatnya dengan Purple Moon Yanjun, juga menghilangkan jutaan HP dari pukulan Purple Moon Yanjun. Dengan sangat cepat, HP kedua belah pihak turun lebih dari setengahnya. Namun, Purple Moon Yanjun awalnya memiliki tiga HP. Sekarang, dia hanya memiliki sisa 2,5 HP, sedangkan Ningki hanya memiliki sisa 0,5 HP. Jika ini terus berlanjut, Ningki akan tetap kalah. Engah. Ningki memiringkan tubuhnya sedikit ke samping dan menghindari pukulan di bagian vitalnya. Tinju Ziyue Yanjun mendarat di bahu kirinya dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Awan jamur muncul, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Ningki terbaring di tengah lubang. Bahu kirinya hampir rata. Namun, di bawah pembersihan kisurgawi, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Jika bukan karena kemampuan pemulihan Ningki yang mengejutkan, HP-nya sudah lama habis. Jika seseorang tidak memperhitungkan kultifasi dan hanya melihat kekuatan fisik, Ziyue Yanjun adalah lawan paling menakutkan yang pernah dihadapi Ningki. Tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik untuk waktu yang lama. Namun, Ziyue Yanjun lebih rendah darinya dalam satu aspek. Ziyue Yanjun menggunakan teknik garis darah terlarang. Setelah menggunakannya, dia memiliki tubuh fisik yang menakutkan. Setelah menggunakannya, budidayanya akan turun satu tingkat. Namun, Ningki tidak perlu menggunakannya. Kekuatan fisiknya berasal dari lapisan ketujuh seni penekan naga dan gajah, idola Dharma Kaisar Abadi Primordial. Ini adalah kekuatannya sendiri. Kamu bukan tandinganku. Bibir Ziyue Yanjun sedikit melengkung. Matanya yang berbentuk bulan sabit memancarkan ejekan, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Ini benar-benar berbeda dari perasaan yang dia berikan pada Ningki sebelumnya. Little Six mengatakan bahwa Ki Iblis Klan Abadi telah memenuhi tubuhnya dan mengubahnya menjadi iblis. Akibatnya, dia kehilangan akal sehatnya. Keadaan Ziyue Yanjun saat ini agak mirip. Kalau begitu, apakah kamu akan membunuhku? Ningki tersenyum. Awalnya aku berencana membunuhmu, tapi sekarang, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Kamu memaksaku menggunakan teknik garis darah terlarang, dan kamu masih ingin mati dengan cepat. Bagaimana mungkin? Ziyue Yanjun tertawa jahat. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan seluruh tubuhnya seperti busur kencang saat dia meninju ke arah Ningki. Engah! Salah satu lengannya jatuh ke tanah. Lampu pedang lainnya menyala, dan lengan lainnya juga jatuh ke tanah. Kedua lengan yang jatuh ke tanah ditutupi garis hitam. Mereka tampak hidup, dan mereka menggeliat dengan aneh. Ningki memandang Ziyue Yanjun, yang tertegun, seolah dia menganggap situasinya aneh. Dia tersenyum dan berkata, ini, saya akui bahwa kekuatan fisik Anda sedikit lebih kuat dari saya, tetapi kami tidak mengatakan bahwa kami hanya dapat menggunakan tinju kami, bukan? Setelah bertarung denganmu sekian lama, kedua tangan ini akan menjadi daya tariknya. Selanjutnya, saya akan mengambil kepala sekolah. Ziyue Yanjun yang lambat akhirnya bereaksi. Dia mengeluarkan raungan marah, dan lengan yang patah itu tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, kepulan-kepulan, dua lengan lagi muncul di tanah. Senyuman Ningki sedikit polos. Maaf, aku memotong dua lenganmu lagi. Anda, layak, mati. Ziyue Yanjun meraung ke arah Ningki. Garis-garis hitam di wajahnya seperti pembulu darah yang menonjol dari kulitnya. Kelihatannya sangat menakutkan. Engah. Kepalanya jatuh dari lehernya dan berguling ke kaki Ningki. Baru kemudian garis hitam di tubuhnya memudar, dan pupil matanya kembali normal. Ziyue Yanjun berkedip, lalu menatap Ningki dengan senyum pahit. Bagaimana tubuh fisikmu bisa begitu kuat? Bahkan delapan pencipta bencana dihancurkan sampai mati olehku. Kenapa kamu tidak mati? Aku tidak akan memberitahumu. Ningki tersenyum. Yuan yang mulia Changji akan membalaskan dendamku. Ziyue Yanjun tidak mau menyerah. Ningki melambaikan tangannya dengan lembut, dan kepala Ziyue Yanjun hancur berkeping-keping. Pemandangan di sekitarnya runtuh. Tuan Ziyue Yanjun sudah mati, jadi domen penciptaan yang telah dia kental secara alami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika Ziyue Yanjun meninggalkan jejak jiwa spiritualnya, dia mungkin bisa melestarikan area kecil dan hidup seperti naga pemakan kaisar pil. Sayangnya, ketika jiwa spiritualnya keluar dari tubuhnya, jiwa itu dihancurkan oleh Ningki. Ziyue Yanjun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia benar-benar mati. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh enam pencipta bencana. Lima puluh poin penciptaan telah diberikan. Pemberitahuan sistem terdengar. Bukankah itu tujuh pencipta bencana? Ningki sedikit terkejut. Orang ini menggunakan teknik terlarang dan budidayanya turun satu tingkat. Kamu benar-benar sesuatu. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kemudian, domen penciptaan Ziyue Yanjun runtuh sepenuhnya, dan dia muncul lagi di pasar sungai darah. Kenapa kamu? Sungai darah abadi yang sempurna menatap Ningki dengan kaget. Kelompok pembudidaya berjubah merah yang dibawah Ziyue Yanjun juga memandang Ningki dengan tidak percaya. Senior, selamatkan kami. Sekelompok kultifator berlutut di belakang Ziyue Donghua. Mereka sangat gembira melihat Ningki. Lei Wenjuan penuh luka, dan dua kakak laki-lakinya terbaring di tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Ningki jika mereka ingin hidup. Kenapa bukan aku? Ningki tersenyum pada sungai darah abadi yang sempurna. 1629 Iblis jahat, di mana ketua pelindungnya? Para pembudidaya berjubah merah tidak percaya. Mereka tidak percaya Ziyue Yanjun akan dikalahkan oleh Ningki. Di satu sisi adalah pencipta kesengsaraan kedua, dan di sisi lain adalah pencipta tujuh kesengsaraan. Yuan Fenerate Changji telah merawatnya secara pribadi. Dia memiliki bakat yang menakutkan dan memiliki kesempatan untuk menjadi pencipta sembilan kesengsaraan di masa depan. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Mati. Ningki tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa kepala pelindung mati di tanganmu? Kelompok lima pencipta kesengsaraan masih tidak percaya. Mereka memindai area itu dengan kesadaran roh seolah-olah ingin menangkap domain penciptaan Si Yue Yanjun. Pada akhirnya, mereka menemukan domain penciptaan dengan aura yang mirip dengan milik Si Yue Yanjun di dalam kehampaan yang sepertinya runtuh dan hancur. Hanya ada satu penjelasan. Si Yue Yanjun telah mati. Oh, tadi ada ratusan ribu kultifator di pasar sungai darah. Sekarang, hanya kelompok ini yang tersisa. Apakah mereka telah dibungkam oleh Anda? Ningki memandang sungai darah abadi yang sempurna dan tersenyum. Semuanya, iblis jahat ini membunuh ratusan ribu pembudidaya di sini. Saya, sungai darah abadi yang sempurna, pasti akan membunuh iblis jahat ini hari ini. Tolong bekerja sama dengan saya untuk membunuh iblis jahat ini. Petik 2 Sungai darah abadi sejati tiba-tiba berteriak. Ketika bawahan Si Yue Yanjun mendengar ini, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Mereka memandang ke sungai darah abadi sejati dengan dingin. Bahkan Si Yue Yanjun sudah mati. Bagaimana mereka, sekelompok ahli penciptaan enam dan lima kesengsaraan, bisa menjadi tandingannya? Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya bodoh? Apakah dia pikir dia menggunakan mereka untuk membalaskan dendam Si Yue Yanjun? Yuan yang mulia Changji tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Di antara mereka, kultifator berjubah merah dengan basis budidaya terkuat berteriak dingin ke arah Ningki, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Bahkan pencipta tiga kesengsaraan seperti Si Yue Donghua tidak dapat mengejar kecepatan mereka, tetapi di mata Ningki, kecepatan seperti itu tampak agak lambat. Kamu melarikan diri, tunggu dan lihat. Kemuliaan Yuan Changji secara pribadi akan menekanmu saat aku kembali ke kota abadi ekspansi Dao. Para pembudidaya berjubah merah berpencar dan melarikan diri. Mereka menghela nafas lega ketika menyadari bahwa Ningki tidak mengejar mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa pemandangan dan langit di belakang mereka mulai berubah. Kecepatan perubahannya begitu cepat hingga hampir ditelan. Ini adalah bidang penciptaan, domain penciptaan yang begitu luas. Semua pembudidaya berjubah merah memperlihatkan ekspresi keheranan, dan mereka melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan mereka. Pada akhirnya, ketika jarak mereka kurang dari seribu kaki satu sama lain, ruang yang diubah menelan mereka semua. Mereka semua lolos. Ziyue Donghua tercengang. Pada akhirnya, dia menoleh untuk melihat sungai darah abadi sejati. True Immortal Blood River juga merupakan seorang tetua dari keluarga Ziyue. Saat ini, nasib Ziyue Yanjun tidak diketahui dan tidak ada cara untuk menemukan mayatnya. Mengingat situasi saat ini, Ziyue Donghua hanya bisa menaruh harapannya pada sungai darah abadi sejati. Berlutut di belakangnya, sekelompok pembudidaya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menghela nafas lega. Mata mereka dipenuhi ekstasi. Nyawa mereka mungkin terselamatkan hari ini. Kakak senior, kamu sudah bangun. Jangan bersuara, kami mungkin baik-baik saja. Lei Wenjuan buru-buru mengirimkan suaranya ketika dia melihat kedua kakak laki-lakinya telah bangun. Kedua kultifator laki-laki melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk melihat Ningki dan Blood River Immortal, serta Purple Moon Donghua, yang berdiri di depan mereka, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Selain itu, semua orang telah pergi. Sungai darah abadi sejati, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Ningki tersenyum. Sungai darah abadi sejati mengutuk kelompok kultifator berjubah merah di dalam hatinya, namun di permukaan, dia tersenyum dan berkata, Tuan, ada kesalahpahaman hari ini. Mengapa kita tidak berbicara secara pribadi? Apa yang perlu dibicarakan denganmu? Ningki tersenyum. Tuan, jangan lupa bahwa semua pelindung di bawah kemuliaan Yuan Changji telah melarikan diri. Dalam beberapa hari, kemuliaan Yuan Changji pasti akan mendengar tentang hal ini. Kamu jalan keluar dan menggunakan cara ini untuk menukar nyawaku. Apa pendapatmu tentang kesepakatan ini? Sungai darah abadi sejati mencibir. Ningki terdiam sejenak. Lalu, dia tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, sebelas kepala manusia yang tersusun rapi muncul di hadapannya. Mereka adalah sebelas petani berjubah merah yang semua orang mengira telah melarikan diri. Melihat ini, mata True Immortal Blood River berkilat kaget dan marah dan dia berteriak, Kamu hanya mengulur waktu. Ah, kamu sudah tahu. Sekarang kelompok orang ini sudah mati, Yang Mulia Yuan Changji mungkin perlu waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi hari ini. Ningki tersenyum. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan True Immortal Blood River, Dia telah menggunakan domain keberuntungannya untuk membunuh semua pembudidaya berjubah merah yang tersedot ke dalamnya. Dengan itu, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi terhadap lima ahli penciptaan kesengsaraan. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka dengan menciptakan fenomena langit. Ningki memperoleh 275 poin keberuntungan. Selain 890 poin keberuntungan sebelumnya, Poin keberuntungannya telah mencapai angka seribu, dan dia bahkan telah melampauinya sedikit. Namun, sistem tidak menghitung poin keberuntungan untuk Ningki. Jika dia tahu ini akan terjadi, Dia akan memilih untuk memelihara beberapa dari mereka sebagai hewan peliharaan. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah pencipta enam kesengsaraan. Jika aku memutuskan untuk melarikan diri, Kamu tidak akan bisa membunuhku. True Immortal Blood River menatap dingin ke arah Ningki seolah-olah dia sedang berusaha menghibur dirinya sendiri. Setelah mengatakan ini, sosoknya menghilang seperti gelembung. Kepala keluarga. Ziyue Dong Hua melihat pemandangan ini dengan ngeri. Dia tahu bahwa True Immortal Blood River telah menyerah padanya dan melarikan diri terlebih dahulu. Ziyue Dong Hua dengan cepat melihat ke arah Ningki, Hanya untuk menemukan bahwa sosok Ningki juga telah menghilang. Mata Ziyue Dong Hua bersinar karena terkejut. Ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Ziyue Dong Hua tiba-tiba berbalik dan kekuatan penciptaan tersapu. Kelompok pembudidaya yang mengira bisa melarikan diri langsung mati di tempat. Namun, ketika pandangan Ziyue Dong Hua tertuju pada Lei Wenjuan dan kedua kakak laki-lakinya, Dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak membunuh mereka bertiga. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan penciptaan untuk membungkusnya dan kemudian menghilang di tempat. Bodoh, saya adalah pencipta enam kesengsaraan. Jika saya benar-benar ingin melarikan diri, Apakah Anda benar-benar dapat membunuh saya? Lelucon yang luar biasa, sekarang Ziyue Yanjun sudah mati, Saya adalah kepala keluarga-keluarga bulan ungu. Saat aku melaporkan berita ini kepada kemuliaan Yuan Changji, Aku pasti akan mewarisi posisi Ziyue Yanjun sebagai kepala pelindung. Oh, ditambah dengan berita tentang labu ajaib bahagia, hahaha. Aku pasti akan mendapatkan bantuan dari kemuliaan Yuan Changji. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih pada anak itu. Sungai darah abadi sejati berubah menjadi sambaran petir dan melesat melewati kehampaan. Pada kecepatan ini, bahkan beberapa pencipta lima kesengsaraan mungkin tidak dapat mendeteksi sungai darah abadi sejati. Terima kasih kembali. 1630 Ekspresi teror muncul di wajah True Immortal Blood River. Sosoknya langsung terhenti. Kemudian, dia berbalik dan lari. Kemana kamu pergi? Sebuah suara terdengar dari depan lagi. Sungai darah abadi sejati segera mengubah arahnya. Seperti lalat tanpa kepala, dia lari ke segala arah. Namun, setiap saat, dia terpaksa mundur. Pada akhirnya, ekspresi putus asa muncul di wajah True Immortal Blood River. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa menyelamatkan hidupku? Sebenarnya, kamu benar tentang satu hal. Meskipun aku bukan kultifator sesat pemakan otak, membunuhmu memang akan meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Namun, aku telah memutuskan untuk tidak membunuhmu untuk saat ini. Suara itu terdengar di telinga True Immortal Blood River. Kemudian, sebelum sungai darah abadi sejati bisa bereaksi, dia terluka parah oleh Ningki dan ditekan di domain penciptaan. Dia tidak memilih untuk membunuh True Immortal Blood River secara langsung. Dia ingin menemukan tempat untuk menerobos menjadi pencipta tiga kesengsaraan sebelum membunuh sungai darah abadi sejati. Masih ada pencipta tiga kesengsaraan. Sekecil apapun nyamuknya, tetap saja daging. Pikiran surgawinya menyapu dengan liar dan mengunci aura si Yue Donghua. Bibir Ningki sedikit melengkung dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ribuan mil jauhnya dari pasar sungai darah, ada pegunungan. Tempat ini jarang penduduknya. Setelah si Yue Donghua tiba, dia menghela nafas lega. Orang itu seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan, kan? Pandangannya tertuju pada Lei Wenjuan dan dua lainnya, dan dia ragu apakah dia harus membunuh mereka bertiga atau tidak. Membawa mereka serta hanya akan memperlambatnya. Pemilik, karena kamu sudah melarikan diri, kamu boleh membiarkan kami hidup. Kami bertiga hanyalah kultifator alam kehidupan abadi. Di matamu, kami seperti semut. Tidak perlu mengotori tanganmu. Tolong selamatkan hidup kami. Di masa depan, sekte matahari kejam akan membalasmu dengan murah hati. Tampaknya menyadari niat membunuh Ziyue Donghua, sebelum Lei Wenjuan bisa membuka mulutnya, kedua kakak laki-lakinya bergegas memohon belas kasihan. Memang kalian semua seperti semut di mataku. Mulut Ziyue Donghua memperlihatkan sedikit senyuman mengerikan, aku bisa meledakan jiwamu hanya dengan satu nafas. Pemilik pasar Ziyue, kenapa kamu pergi tanpa pamit? Suara Ningki terdengar tiba-tiba. Purple Moon Donghua, yang akan membunuh mereka bertiga, sangat ketakutan setelah mendengar suara ini. Tubuhnya menjadi kaku, dan dia menoleh dengan susah payah, melihat ke arah suara itu. Dia melihat Ningki berdiri kurang dari sepuluh kaki darinya, menatapnya dengan senyum tipis. Bukankah dia mengejar True Immortal Blood River? Bagaimana dia bisa muncul di sini begitu cepat? Mata Ziyue Donghua dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya, dan tangannya gemetar. Dengan bunyi celepuk, Ziyue Donghua tiba-tiba berlutut di depan Ningki, sesenior, aku tahu aku salah, tolong selamatkan hidupku. Lei Wenjuan dan dua lainnya merasa seperti berada di roller coaster. Keadaan pikiran mereka naik turun. Orang yang mereka minta ampun tadi sedang berlutut di depan orang lain dalam sekejap mata. Ini benar-benar membuat mereka menghela nafas. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggung akibatnya. Apakah kamu mengerti? Ningki tersenyum dan berjalan menuju bunga timur bulan ungu. Jangan, jangan datang. Jika kamu datang, aku akan membunuh ketiga orang ini. Ziyue Donghua melompat, mendorong Lei Wenjuan dan dua lainnya di depannya, dan memandang Ningki dengan putus asa. Menggunakannya untuk mengancamku. Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tidak tahu malu. Lei Wenjuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pencipta tiga kesengsaraan seperti Ziyue Donghua akan benar-benar menggunakan sekelompok penggarap kehidupan kekal seperti mereka sebagai perisai. Perhitunganmu mungkin salah. Ningki memandang Ziyue Donghua, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya, dan mata Ziyue Donghua tiba-tiba menunjukkan sedikit kengganan. Kemudian, separuh kepala di atas hidungnya terlepas dari dagunya dan jatuh ke tanah. Pedang Voit Roh Langit Abadi. Mati, mati. Lei Wenjuan dan dua orang lainnya merasakan sedikit kegembiraan saat mereka merasakan aura Ziyue Donghua tiba-tiba menghilang. Mereka berbalik dan melihat mayat Ziyue Donghua yang telah kehilangan separuh kepalanya, berdiri dengan tenang dalam posisi yang sama seperti saat dia masih hidup. Sebaiknya kau tidak menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, orang yang berpikiran sempit seperti kemuliaan Yuan Changji pasti tidak akan melepaskanmu. Ningki memandang Lei Wenjuan dan dua lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Para pembudidaya di Pasar Sungai Darah pada dasarnya semuanya telah dibunuh oleh Sungai Darah Abadi yang disempurnakan dan yang lainnya. Hanya mereka bertiga yang masih hidup. Kemuliaan Yuan Changji dan Sekte Iblis Kegembiraan mungkin harus menunggu beberapa saat sebelum mereka mengetahui hal ini. Jangka waktu ini akan cukup bagi Ningki untuk meningkatkan dirinya lagi. Mungkin lain kali dia mencapai level ini, dia akan mampu melindungi dirinya dari pencipta sembilan kesengsaraan. Hanya dengan mencapai level ini dia bisa berkeliaran dengan bebas di daratan tengah. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Senior. Mereka bertiga segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki. Ningki melirik mereka bertiga dan mengangguk. Saat dia hendak berbalik dan pergi, Lei Wenjuan mengertakkan gigi dan berkata, Senior, saya adalah murid dari Sekte Matahari Kejam. Sekarang Sekte Matahari Kejam telah menghadapi musuh besar, Sekte Setan Darah, kami sedang menghadapi bencana. Tolong bantu kami dan selamatkan ribuan murid Sekte Matahari yang kejam. Tolong bantu kami, Senior. Kami akan sangat berterima kasih. Kedua kakak laki-laki Lei Wenjuan bereaksi dengan cepat dan buru-buru menangkupkan tangan mereka. Apakah saya memiliki hubungan dengan Sekte Matahari yang kejam? Ningki mengerutkan kening. Saya kira tidak demikian. Lei Wenjuan dan dua orang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka berbisik dengan ekspresi jelek. Hem. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Senior. Tubuh Lei Wenjuan bergerak dan dia muncul di depan Ningki. Dia berlutut di tanah dan bersujud. Senior, Master Sekte Setan Darah hanyalah pencipta tiga kesengsaraan. Anda dapat membunuhnya dengan mudah. Tolong bantu kami, Senior. Ningki melirik Lei Wenjuan dengan acuh tak acuh sebelum berjalan mengelilinginya. Dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa mil jauhnya dan menghilang dari pandangan mereka bertiga. Dia ingin menemukan tempat untuk menghadapi kesengsaraan guntur yang akan datang. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk ikut campur dalam masalah ini? Senior ini benar-benar tidak berperasaan. Dua kakak laki-laki Lei Wenjuan saling memandang dengan sedikit ketidakpuasan di mata mereka. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kakak senior, tidak peduli apapun, hidup kita diselamatkan oleh senior itu. Dapat dimengerti bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam urusan Sekte Matahari yang kejam. Lei Wenjuan memandang kakak laki-laki itu dan berkata dengan nada serius. Sayang sekali, Master Sekte Wu Yin memperlakukan kami dengan sangat baik. Sebagai master penciptaan kesengsaraan kedua, dia bahkan tertawa dan tertawa ketika melihat kami junior, membuat kami merasa seolah-olah kami sedang bermandikan angin musim semi. Kami bisa, saya tidak menemukan Master Sekte lain seperti dia di dinasti Surgawi Sungai Darah, tapi kali ini, dia mengirim kami semua pergi, bersiap menghadapi Sekte Setan Darah sendirian, kami, kenapa kami tidak kembali dan bertarung bersama Master Sekte Wu Yin. Kultifator laki-laki lain yang tidak berbicara tiba-tiba memandang mereka berdua dengan sedikit tekat di matanya. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kultifator laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki. Terima kasih.